Craven the Hunter merupakan film Ameriko yang datang dari karakter fiksi dengan nama yang sama dari Marvel Comedian. Film ini mengusung jenner laga dan petualangan. Menurut alur cerita dalam Marvel Comedian, Craven digambarkan sebagai seorang waksawan Rusia yang keluarganya terpaksa bermigrasi ke Amerika. Southwinter setelah merilis trailer secara resmi film Craven the Hunter pada hari Selasa 20 Juni 2023. Dalam trailer tersebut, ada ungkapan kalimat wilayah R&D Boy, V.A.R.M.A.D. Hal itu mengusyaratkan bahwa film tersebut akan mengungkapkan kisah Sergei Kravinov yang dikenal sebagai Craven the Hunter. Diketahui dari kilasan trailer Craven the Hunter, Sergei Kravinov adalah seorang pemuda yang dibesarkan di lingkungan yang keras. Ayahnya yang perangkan oleh Russell Crowe mendidik anak-anaknya dengan sadis dan keras. Dia menyebut keluarganya adalah seorang predator. Ada adegan yang memperlihatkan kai. Setelah kejadian itu, dia memiliki kekuatan dan ketakasam yang lebih daripada manusia pada umumnya. Dia menjadi lebih mudah mengguluh warganya. Dia juga lihai menggunakan senjata dan menjadikannya membutuhkan berdarah dingin. Bisa dilihat dari alur komik, Craven the Hunter atau dikenal sebagai Sergei. Karaternya pertama kali muncul dalam komik The Amazing Spider-Man Pagar 15 pada tahun 1964. Dia dikenal sebagai Rekon Spider-Man yang cukup berbahaya. Pasalnya, dia seorang penambak jito dan pertarung adat. Dia bahkan bisa mengendalikan banyak senjata. Craven juga digambarkan sebagai seorang bangsawan Rusia. Ia hidup di lingkungan keluarga yang penuh kekerasan. Jadi tidak heran, ia masuk daftar penjahat kelas kakak dunia dan dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin. Dalam melawan Spider-Man, Craven mendirikan sinister six yang merupakan tim supercil lain. Dengan salah satu anggotainya, ada daftar auto-president.